Kedapatan memiliki minuman mengandung ganja asal Republik Ceko, ibu dan anak dibekuk Satuan Narkoba Polaris Jakarta Parat. Proses penanggapan sempat diwarnai perlawanan, bahkan pelaku memukul petugas menggunakan tongkat bespol. Ketegangan antara petugas kepolisian dan pemilik rumah ini terjadi, usai petugas menunjukkan identitas polisi. Pemilik rumah menolak rumahnya di geledah terkait tugaan kepemilikan narkoba. Ketegangan makin memuncak saat salah satu pelaku berupaya mengusir petugas dengan menggunakan tongkat bespol. Meski diwarnai ketegangan, akhirnya polisi berhasil mengamankan dua orang pelaku. seorang ibu dan anaknya. Keduanya diduga sebagai pemilik dan penyuplai minuman mengandung ganja asal Ceko. Narkoba ini dibeli oleh yang bersangkutan pada saat di luar negeri. Ganja itu masuk narkotika golongan satu dan dilarang peredarannya di Indonesia. Kalau dari keterangan yang bersangkutan, yang bersangkutan itu membeli dari luar negeri dan membawa ke Indonesia secara hand carry atau ditentek. Jadi barang ini pada saat beredar di Indonesia atau berada di Indonesia, statusnya ilegal. Guna kepentingan penyelidikan, ibu dan anak ini dikelandang ke Jerujibesi, Satuan Narkoba, Pore, Jakarta Barat. Kedua pelaku di jadat paslah berlapis, yakni tentang narkotika dan penganiayaan terhadap anggota kepolisian dengan ancaman 10 tahun penjara.